Hai tanggalnya itu menentukan tingkat kewaspadaan ya Intelijensi tingkat leadership juga Hai totalnya Hai ini kalau dibilang tengy rezeki boleh dibilang tengy rezeki nya tambah akunya aku berapa tiga berarti aku totalnya juga tiga kan ada warning kan selama ini ketolong sama ini tahu enggak ini yang menolong ini pengaruh tanda tangan ini 50% pengaruhnya dari tiga ini orang-orang Amerika mereka itu tantangannya nama umumnya nama Hai jadi dulu kita ngatain orang Amerika tuh nggak pintar buat tanda tangan kita nggak keren nggak keren kita bilang kenapa mereka nama itu karena mereka takut tadi signature signature tanda-tanda alami itu terlihat nanti dari bentuk tanda tangannya gitu kan kemudian dia juga sudah sadar orang-orang Eropanya sudah sadar bahwa nama kamu yang kamu tulis pakai tangan kamu sendiri itu sudah cukup untuk menjadi sebuah tanda tangan menjadi spesimen sebuah tanda tangan udah cukup karena saya nulis misalnya Mbak Ditya saya tulis Ditya Mbak Ditya nulis Ditya itu enggak akan sama atau Mbak Ditya nulis duluan karena namanya kan saya niru nggak bisa tapi kebetulan saya bisa karena saya pintar itu hahaha percaya-percaya percaya juga ngopi-ngopi bisa ngopi saya nah tapi itu kan apa namanya exception satu-satu yang bisa gitu nah gitu juga Mbak Evi Mbak Evi buat tangannya getarannya tuh nggak akan sama tapi kalau coret-coretan gitu malah bisa ditiru kalau nama tak tulisan itu makanya grafologi graf tulisannya iya kan itu enggak sama spesimennya Oke iya juga ya beda ya dia sama aku ya Iya iya nah jadi dari modelnya yang sangat geratnya apakah tulisan nama gini aja bisa-bisa sudah cukup makanya tadi gini ini keren-keren tadi tantangan wih keren banget mau bilang keren banget langsung disubatkan mulutnya ini nah jadi Hai mereka itu negerinya itu tidak kaya negerinya ya sumber daya alamnya biasa aja tapi human resourcesnya sumber daya manusianya luar biasa suka nggak suka senang nggak suka senang nggak senang kita mereka itu Amerika Amerika kita kasih contoh negeri mereka itu biasa aja enggak ada enggak 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 istimewa lah tapi human resourcesnya mereka luar biasa mereka negara adikkuasa adit negara adidaya negara super power polisi dunia dan lain-lain orang sematkan untuk Amerika tuh karena dia dianggap negara yang super gitu kan nah karena human resourcesnya sumber daya manusianya hebat gitu terlepas orang suka nggak suka protagonis atau antagonis mereka mereka dapat gelar itu nah Indonesia sekarang kebalikannya negerinya kaya raya kalau di Amerika itu buah-buahan apa-apa aja sih yang tumbuh di sana mungkin boleh kita hitung apel pir anggur gandum jagung kentang buah bit alpukat sekitar itu aja alpukat barangkali nah kalau di Indonesia ada ada ke semak ada melinjau ada pisang aja udah macem-macem tuh saking kayanya Indonesia nih jadi orang kasih gelar apa zambrut di khatul istiwalah sekeping taman surga di bumi lah itu Indonesia luar biasa nah tapi siapa yang menikmatinya kebalikannya that's the question that's the big question-nya siapa yang menikmati Hai dia kan limo hahaha 555 yang menikmati lima nah siapa yang memiliki yang menikmati kekayaan itu adalah mereka-mereka yang ujung tanah-tanah ke atas boleh Hai ini owner 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 ini orang sehat nah terus sehat dan dan secara ekonomi climbing yes ini telegram telegram mbak Aditya metarani oke ini belum solusi belum solusi tenang 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 hahaha ini parah-parah oke sekarang soal tanda tangan udah ada udah ada ada ini nggak ada 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 pertanyaan nggak tentang tanda tangan tadi secara nama dia tantangan asal dari nama-nama adalah doa bentuk tanda tangan jadi bentuk doa hand takenen kata orang Belanda signature kata orang Inggris kata pakar grafologi itu alur alur kehidupan yang kita bentuk sendiri yang akan kita lalui yang muncul dari subconscious dan akan mengkristal dalam kehidupan dan itu pasti itu pasti gitu jadi nah dah orang Indonesia 85% ujung tanah-tanah ribet dan kebawah ya why karena salah pendahulu kita dulu membisikkan tanda tangan jangan yang gampang ditiru orang nanti bisa dipalsukan right ini adalah statement yang sesat dan menyesatkan nah akhirnya terkondisilah jadi masuklah ke dalam subconscious bangsa Indonesia mereka membuat tantang tuh seribet mungkin supaya nggak ditiru orang supaya nggak dipalsukan nah bagaimana ceritanya kok nah orang Chinese mereka punya tanda tangan ini yang diajarkan oleh orang tua mereka kepada anaknya eh tanda tangan yang penting ujungan naik biar hoki itu yang masuk subconscious so now we see nah ya ingat jadi inilah fakta kita bukan mau cerita rasis kita bukan mau cerita Sarah ini fakta dibalik numerologi dan grafologi itu membawa kepada keadaan suatu bangsa oke lalu ada nggak pertanyaan tentang tanda tangan enggak usah yang pribadi dulu deh yang pelajaran secara general menangkap dan sangat jelas sekali ya penjelasannya gitu cuma biasa kita kan galau pasti ada pasti ada inna ma'al usri usro tiap masalah pasti ada solusi nah kalau kata siapa tuh kasih solusi tiap masalah pasti ada solusi lapar ya makan enggak ada makanan cari karena ada solusi cari enggak ketemu ya kirim salam gitu Oke kalau dari tanggal itu tanggal ini ada hitungannya gitu ada apa nanti semuanya akan kayak berhubungan satu dengan yang lainnya gitu atau gimana ada jadi begini kita tunggu angka itu dari berapa saya berapa ya angka dari berapa saya berapa 0-9 kita kita tiadakan dulu ya karena 0-9 orang-orang Chinese suka 9 tuh dia nggak suka berapa orang barat nggak juga suka angka berapa 1313 nah yang ternyata 131 tambah tiga adalah empat juga sebenarnya ada kata adakah ada angka lain yang senilai yang kita abaikan 224 juga right nah 13131 ini juga enak sama aku nah tenang-tenang lahirku empat nah kemudian 40 sama-sama powernya sama nah jadi empat itu entah-entah ya kalau saya sih menilainya karena nilai numerik ya eh sorry karena nilai-nilainya itu kayak nilai rapor tadi saya compare ke situ aja merah itu jadi kalau udah merah jadi nilai tiga itu terendah empat terburuk satu-dua gimana satu satu itu mewakili 10 dua itu mewakili 11 di dalam kaedah numerologi makanya saya enggak sebut itu lagi nilai rendah itu karena kita cerita nilai numerik jadi kalau angka kita ibaratkan rapor-rapor atau rapor lah nilai rapor gitu jadikan kalau anaknya nilainya 10 tuh siapa dulu dong mamanya gitu ya padahal nyambung otak-otak anaknya mamanya yang bangga gitu ya Hai nah jadi tanggal lahir begini ini ya Hai tanggal lahir itu begitu kita keluar bro pada hari itu itu keluar angka itu apa itu angkanya apa ya tanggal lahir bulan jam kalau saya nggak main nggak main walaupun itu ada waktu-waktu mustari itu aja jadi tanggal lahir bulan tahun tahun tanggalnya itu menentukan tingkat kewaspadaan ya Intelijensi tingkat leadership juga totalnya Hai ini kalau dibilang thank you rezeki boleh dibilang thank you rezeki nya tambah akunya kan aku berapa tiga berarti aku totalnya juga tiga kan ada warning kan selama ini ketolong sama ini tahu nggak ini yang menolong ini pengaruh tanda tangan ini 50% pengaruhnya dari tiga itu nama 25% tanggal lahir 25% makanya saya wanti-wanti ini dan cari solusi bagaimana ini bisa berlaku walaupun di KTP kita yang lama ada solusi Oke kalau misalnya di KTP tetap nama yang lama dan send kita mau ke bank tasen laku yang baru nanti ada caranya tadi tuh inna maalusri yusra disamping sulitan pasti ada kemudahan di samping masa pasti ada solusi jadi Hai orang lahir di suatu tanggal itu seperti Hai ibarat pohon yang ditumbuh di satu lahan Hai lahannya subur enggak ada kemungkinan enggak nanti batangnya besar yang buahnya lebat nah sekali lagi saya beli ilustrasi untuk kalian berdua iya mulai serius nih Kak nah serius-serius kalian punya lahan dua hektare ini sering berulang-ulang nih supaya orang paham jangan dibilang nanti Oh merubah takdir itu baik-baik berdosa saya kasih ilustrasi dulu kalian punya lahan dua hektare di lahan itu ada batu gede segede gajah kemudian di atas itu ada cekungan yang berisi tanah kira-kira volumenya tuh kayak pot kembang tanahnya disitu disitu tumbuh tumbuh duren pohon duren tep baru sejengkal yang daunnya baru lima empat gitu ya jadi volume tanah tadi segede apa volumenya kayak pot kembang aja volume segitu nah ketika dia masih satu jengkal ya masih aman kalian pecinta duren katakan gitu kalian tahu pot tahu pohon duren tuh bisa buat tengah segede gaban buahnya bisa lebat tapi dia tumbuhnya disitu kalian ingin duren ini hidup karena kalian pecinta duren di lahan kalian gak ada duren lagi gitu kalian sadar itu duren karena bijinya belum belum mancur bijinya apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian akan lakukan pindahin mau kalian cerdas gimana enggak ada ada yang bilang dipupuk eh saya pupuk weh kan yang bermasalah tempatnya apa beli buat dia bilang dipupuk oh ya we talk about intelligency Oke jadi ada yang bilang disiram ada yang bilang ada yang bilang ada yang bilang saya tungguin kayaknya belum belajar nanem deh nah itu kayaknya kurang seliter padi maju nanem padi maju nah jadikan kalau dia bilang disiram Aduh kan udah udah babes kasih dua hektare udah dikasih dua hektare itu bapaknya marah itu masih marahannya jadi ini solusi adalah pindahkan nah babay ulangi dia pohon ini lahir disitu lahir kayak orang tadi lahir disitu atau bahasa ininya tertakdir dia lahir disitu tertakdir takdir loh ini takdirnya tumbuh disitu nggak tahu kemarin ada monyet habis makan ditaruh disitu atau orang barangkali naruh disitu yang jelas dia lahir disitu tumbuh dia disitu adakah dia berhak hidup ada ya kan berhak tumbuh besar dan berbuah lebat ada apalagi yang punya lahan tadi tuh itu tumbuh dilandai hakku aku mau dia itu aku mau dia ngerti tumbuh besar apalagi pecinta durian gitu kan solusinya adalah pindah-pindah ya udah sepakat ya ya bener ya yakin ya Oke saya cerita takdir lagi kalian tertakdir lahir di pinggir laut di sebuah rumah yang kakinya tuh nyemplung ke tepi laut tuh kaki apa tuh tiang-tiangnya ya dengan papannya dengan sengnya gitu kan tertakdir itu kan takdir lahir disitu karena waktu dia lahir babet nggak ada disitu kalau situ beginiin lutut maknya biar nggak lahir gitu ya kan bisa juga nggak bisa juga karena babet di Medan nah itu di di Anu di Selat Bali misalnya jadi nggak bisa babet nggak bisa babet cegah itu dia mau lahir disitu gitu nah tertakdir lahir disitu begitu ngerak beranjak remaja ini ini indah mulai lapuk nih tiang-tiang penyangga itu udah lapuk lalu angin pun bertiup kan itu kenceng angin laut itu nah udah mulai berderit itu suara tiang-tiang nyik 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 itu kena itu udah tuh di pinggir laut tuh panas trik ya kan Hai apakah salah apakah dikatakan melanggar takdir jika mereka pindah demi keselamatan enggak 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 melanggar takdir tidak sepakat ya oke kalau tanggal lahir kalian yang tadi ada yang tiga aku tiga totalnya tiga aku belum ini ini potensinya tadi kan Hai Mbak Evie masih belas nggak ini aku aku tiga matiga udah paling rendah paling rendah lagi ngga tegaan ya enggak tegaan mudah nangis mudah terharu Hai apa lagi 5 mudah kadang-kadang mudah dibohongin kadang-kadang ya aku enggak bilang selalu kalau cuan enggak berani bohongin karena naik terus karena ada hal-hal bohong lain ini kan ada yang kalau bahasa anak-anak sini bilang speak speak oh di speakin gue bisa ya Ya Allah aku emang hatinya sangat lembut nah itu dia lemah sehingga kadang dirayu ini mudah kena yuk yuk Hai kira-kira kayak gitu potensinya saya bilang potensinya seperti itu yang umum itu Hai kemudian ini ini kita kategorikan kepada intelijensi atau batangnya pohon ini volt yang ditotalkan sini ini tadi ini kita analogikan sebagai volume buah volume buah ini batangnya ini volume buahnya potensi dari volume buah Hai tiga tadi nilai yang terapa terendah terendah apa yang Mbak ditia dapatkan hari ini walaupun itu udah banyak sebenarnya masih bisa lebih banyak lagi Hai iya percaya sih are you agree do you agree Hai mbak ditia hari ini income sekian perbulan katakan gitu ya banyak ya tapi itu tiga Hai you can get more and more Hai bisa lebih dari apa yang diharapkan hari ini terendah aja sudah segitu lalu hai 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 gimana kalau ininya gede Tentu bisa increase increase and increase pertanyaannya mau apa enggak itu dia mau apa enggak aku tuh enggak biasa aja sama lebih itu biasa aja emang enggak pertanyaan mau apa enggak karena begini orang yang punya lebih dia berkesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain bermanfaat hidupnya untuk orang lain khairunas anfaohumlinnas sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain tanpa pandang bulu tanpa pandang jenggot gitu Hai jadi dia hidupnya bermanfaat buat orang lain bahkan kepada alam sekitar yang disebut dengan rahmatan nilalamin begitu nah jadi pertanyaannya perlu di upgrade atau didiemin nih Hai ke dia pertanyaannya itu dia aku juga bingung kenapa aku warnanya kek udah aku emang happy aja begini gitu kayak enggak terlalu banyak menginginkan banyak hal gitu dan merasa even sampai kayak berdoa menginginkan saja saya kadang malu sama Tuhan gitu kayak kayak aku sudah merasa sangat cukup terima kasih